Intro Waduh ada apa dengan Ustadz Riza? Katanya sempat ditahan di imigrasi Hongkong tanpa tahu penyebabnya. Nanti kita cari tahu sama-sama ya. Kemudian Evi Masamba, nah kalau yang ini kemarin-kemarin kan sempat dikabarin mau cerai ya kan. Tapi sekarang malah lengket kayak perangkuk. Kita lihat aja yuk. Perjalanan saya ke luar negeri itu bukan yang pertama. Selebihnya saya ke Taiwan pernah, tapi gak ada masalah. Nah kemarin itu perjalanan pertama saya ke Hongkong. Jelas pengundangnya itu adalah Majelis Wirid Harian Hongkong dan Majelis Nurul Falah Kendal Hongkong. Tiket lengkap, tiket return ada, hotel ada. Pendampingan gak ada. Mereka tunggu di Hongkong. Itu yang mungkin bikin saya agak worry. Tapi gak worry sih karena sudah pernah keluar negeri. Saya jalan sama asisten barangka dari Indonesia, 00.20 waktu Indonesia Barat. Tiba di Hongkong jam 6 pagi. Kita langsung ke imigrasi. Tempat asisten saya di depan saya. Saya di belakangnya. Kita satu orang imigrasi. Nah asisten saya kasih paspor. Lolos. Nah begitu saya kasih paspor. Dia lihat paspor sana. Perhatikan baik-baik. Kenapa gak lama ya. Dia ambil notice. Disimpan notice itu langsung. Sekali disuruh ke pinggir. Waduh. Belum pernah saya digituin sama pihak imigrasi. Sekali digituin di luar negeri lagi. Kemudian ditaruhlah saya di satu ruangan di belakang imigrasi. Ada beberapa interview. Dia nanya, Anda mau kemana? Saya katakan. Saya ada komunitas muslim yang membuat religi di sini. Dan mereka mengundang saya untuk berbicara natif. Saya katakan. Mereka mengundang saya. Oke. Mana pengundangnya? Mengomong. Saya kasih. Ini. Dia telepon. Saya gak ngerti. Ini kamu mau bahasa Hongkong. Terus. Oke Ustadz aman. Bebas. Alhamdulillah. Ternyata tidak sepikiran apa yang saya pikirkan. Bukan malah aman. Saya digerim pada satu ruang interview kedua lebih ke dalam lagi. Nah itu lebih private. Anda bawa uang berapa? ATM-nya ada berapa? Kemudian di sini berapa hari? Komunitas apa yang mengundang? Lebih private lagi. Kemudian mana yang mengundang? Namanya siapa? Saya mau bicara. Ditelepon lagi. Oke Ustadz aman. Sudah habis ini keluar. Seneng saya. Ternyata tidak. Saya malah justru digerim pada suatu ruangan isolasi. Duduk sendiri di satu kursi, satu meja. Dikelilingi oleh polis lain yang tulisannya Hongkong Immigration. Waduh mati gue yang saya pikir. Ini kenapa? Saya ngapain. Anda tinggal di sini. Kemudian satu jam kemudian dia mengeluarkan revusal notice. Saya baca ternyata itu surat penolakan untuk saya masuk ke Hongkong. Saya katakan apa alasan? Ini alasan imigrasi. Ini adalah alasan imigrasi. Anda tidak perlu tahu. Siapapun tidak perlu tahu. Kalau sudah Hongkong memulangkan seseorang atas suatu ketidaksukaan. Itu memang alasan negara. Karena untuk menjaga keamanan. Wih gila. Emang gue teroris tapi kan ya. Saya bukan teroris. Saya tidak punya catatan kriminal. Paspor saya bersih. Saya tidak berafelesi pada satu politik. Saya tidak pernah bersinggungan dengan pemerintah. Lalu apa alasannya dia mencukal saya? Nah kemudian karena saya bingung jam 10.11 saya coba hubungi KJRI melalui pihak panitia. Tolong bantu. Bantu saya. Bantu saya. KJRI memberikan video call. Maaf Ustaz tidak bisa membantu. Itu sudah kewenangan Hongkong. Kalau sudah tidak suka sama orang. Instansi makna pun tidak akan bisa membantu. Anda mesti dipulangkan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum. Begitu saja. Akhirnya saya tanya ada apa. Nah ternyata panitia sudah tahu beberapa kasus sebelum saya. Ada beberapa Ustaz yang dipulangkan. Ya udahlah. Yang penting Ustaz minta pulang aja. Jangan ditahan di situ. Bilang aja ada acara. Minta pulang. Jangan sampai ditahan. Karena ada kalanya sampai ditahan berhari-hari di imigrasi tanpa kejelasan. Akhirnya terus saya disang minta pulang. Saya disang juga panitia. Ya udah jam 3 waktu Hongkong saya diterbangkan kembali ke Indonesia. The immigration reason. Karena memang tiap negara punya aturan imigrasi sendiri-sendiri. Katanya. Dan jawaban itu hanya negara yang tahu. Jadi pihak imigrasi Indonesia pun. Gak ada yang tahu. Makanya hari ini akan diperbincangkan dengan Menteri Luar Negeri. Termasuk Menkopol Hukam. Menteri Pertahanan dan Politik. Ini sebenarnya masalahnya apa. Kan ini bilateral Hongkong dengan Indonesia cukup baik nih. Tapi harusnya hal ini tidak terjadi. Kenapa setiap pencerama yang datang ke Hongkong selalu dipulangkan sedangkan keluarganya tidak. Memang Hongkong rusuh. Memang Hongkong rusuh. Banyak demonstrasi. Apakah setiap pencerama yang sudah track recordnya baik juga akan dicurigai seperti ini. Makanya yang saya mohon pada MUI. Perwakilan saya dan juga KJRI dan juga pihak pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih. Terima kasih. Beredar kabar ya bahwa aku tuh ada sedikit masalah sama suami. Itu kan yang pengaruh dari hamilnya aku kemarin ya teman-teman. Jadi sekarang sih alhamdulillah udah mulai posting-posting foto bareng suami, bareng anak juga. Dan untuk yang kemarin sih itu hanya masalah karena aku hamil. Jadi sehingga ada masalah bahwa Evie mesambah berpisah dengan suami. Padahal itu cuma pengaruh dari hamilnya aku aja ya teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang udah-udah. Ya faktor karena ada anak dan yang pastinya sih apa ya masalah yang kemarin tuh aku agap karena aku hamil. Dan sekarang udah bahagia, udah seneng. Ya walaupun tetap ya namanya berantem-berantem kecil udah biasa ya namanya berumah tangga udah biasa. Yang orang berumah tangga juga udah pernah ngerasain apalagi empi. Dan aku menikmati, menikmati itu semua. Dan walaupun aku nanti berantem lagi ya aku tetap berpikir ini aja, ngambil baiknya aja. Jadi udah ya berumah tangga udah kayak gitu. Ternyata bukan hanya Ustadz Riza saja yang lain juga sempat kena ya. Nah kalau sudah begini ini pasti berkaitan dengan kebijakan di negara tersebut. Ya mau apalagi berarti pemerintah dong yang harus turun tangan ya. Mudah-mudahan bisa segera terselesaikan karena ini berhubungan dengan hubungan diplomatik antara kedua negara. FMA Samba ya biasa lah ya namanya juga baru ya kan belum panas. Udah panas makin hot mudah-mudahan langgang terus sampai kakek nenek. Masih banyak lagi tentunya masih di E-Celebrity. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax